Kita mulai kabar siang pemirsa, aksi nekat pengendara sepeda motor masuk tol Jakarta Tangerang terekam kamera pengguna jalan tol pada Jumat, dimana Jumat 8 Desember dan bahkan pria pengendara motor tersebut melaju di jalur cepat hingga membahayakan pengguna tol. Dalam video milik pengguna tol, pengendara sepeda motor ini melaju dengan kecepatan cukup tinggi di kilometer 12, tol Jakarta Tangerang pada Jumat 8 Desember. Tanpa memikirkan keselamatan dirinya dan pengguna tol, pria pengendara sepeda motor ini bahkan melaju di jalur cepat sehingga mengganggu dan membahayakan pengguna tol. Setelah melaju sejauh 5 kilometer, pengendara sepeda motor ini akhirnya diamankan petugas patroli jalan raya PJR Induk Bitung di pintu tol Karang Tangerang. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, pengendara sepeda motor yang nekat masuk ke dalam tol Jakarta Tangerang ini pun akhirnya diganjar surat hilang. Ini saya membenarkan adanya pengendara motor masuk di tol Jakarta Tangerang tepatnya di kilometer 12 yang sempat viral di media sosial, itu saya membenarkan dan kami sebagai aparat kepolisian sudah menindaklanjuti dengan menilang kendaraan tersebut. Nah dirinya itu kami tilang di Karawaci karena kendaraan tersebut masuk di Kebon Jeruk di Kebon Jeruk itu tidak ada transaksi makanya dia bisa masuk dan pengakuan dari pengendara tersebut dia mengikuti Google Maps.